Temanya cybercrime, ya mungkin kita semua tau lah, cybercrime tuh hacker-hacker gitu ya, ya kan pak? Hacker-hacker gitu, tapi hacker nih udah banyak di dunia, udah banyak di dunia, dan di luar negeri, hacker-hacker itu ditangkap, terus dipekerjakan pak, dikasih kerja sama kepolisian di sana. Katanya di Indonesia mau buat kayak gini juga gitu, dan kebetulan kan saya pengangguran pak. Saya ngehek Facebook jago saya pak. Ya, foto kopi timbal balik bisa saya. Solitaire tamat saya pak solitaire, main CS jago saya. Dan mungkin bapak udah tau ya, penjualan hewan di media online, di online shop, itu adalah cybercrime. Kalau ada banderol harganya, ya kan pak? Misalnya dibuat, dijual anjing 700 ribu, nah itu kan gak boleh kan pak? Caranya adalah, itu gini tulisnya, untuk diadopsi, anjing, bulunya lembut, hidungnya pesek, udah bisa gonggong, nah gitu. Untungnya, itu cuma untuk hewan-hewan peliharaan. Ini bayangin kalau semua-semua hewan harus digituin. Ada bapak-bapak jual lele, gitu. Masa nulisnya harus? Untuk diadopsi. Lele. Bulunya lembut, hidungnya pesek, udah bisa gonggong, gitu. Lele mana gonggong, gitu. Dan, cybercrime itu nama tindak kriminalnya. Cybercrime itu tindak kriminal, nama polisinya yang mengawasi itu cyberproof. Bener gak pak? Bener ya? Salah ya? Bener gak sih? Gak tau apa pak? Betul ya? Betul, nama polisinya itu cyberproof. Dan aku juga gak tau cyberproof itu gimana, karena tergolong baru kan di Indonesia cyberproof itu. Mungkin mereka menangkap penipuan-penipuan online. Caranya juga online. Misalnya ada yang di chattingan Facebook gitu, nipu. Neng, saya ini pengusaha batu bara dari Vietnam. Kalau Neng mau kerja sama saya, kirim uang 10 juta, saya akan bawa Neng ke Vietnam, gajinya 20 juta. Wih, disitu cyberproof masuk. Wiu, wiu, wiu. Amal diketikin. Wiu, wiu, wiu. Kan gak mungkin ada sirinenya kan pak? Wiu, wiu, wiu. Ini penipuan, kamu ditangkap, angkat tangan. Udah pak, mana coba foto katanya. Kok cuma satu tangannya? Ya satu lagi megang handphone pak. Terus Neng, sekarang Neng udah di tangan yang aman. Jangan takut, tenang. Sekarang Neng biar tenang minum air hangat. Dikirim foto air hangat gitu. Boleh minta tepuk tangan sekali lagi ya Allah. Dan mungkin, mungkin ya, cyberproof ini ada yang kerja di lapangan. Kerjanya patroli-patroli. Tapi kita gak tahu patrolinya kemana kan bapak-bapak. Kita gak tahu patrolinya kemana. Karena mungkin patrolinya kewarnet-warnet. Patrolinya gitu kewarnet-warnet. Ngerjain tugas. Jalan sana gitu. Disini ada yang maki-maki orang di Facebook. Memang manusia gak ada otak. Kau kok maki-maki orang kau? Bapak siapa? Saya cyberproof. Memang manusia ada otak. Diganti statusnya. Jalan lagi, jalan. Neng orang main warnet. Jalan. Jepang itu katanya. Apa linknya kok gak bisa aku katanya. Coba-coba buka yang itu. Jangan yang bapak-bapak yang itu katanya. Dan saya pengangguran bapak-bapak. Saya pengangguran. Jujur kalau di tilang polisi itu saya takut. Takut karena emang gak punya uang gitu. Mau sidang, mau apa semua saya gak punya uang. Ini kalau saya bawa motor di jalan. Dengar suara peluit aja takut. Di lampu merah nih di medan nih. Ada suara peluit. Terakhir saya maju. Rupanya gak ada polisi pak. Ada orang bule jual buah. Pruit, puit gitu ya. Pruit, puit. Saya Rizky Tego, terima kasih. Tabuk tangan buat Rizky Tego. Rizky Tego. Wah ini kalau dari perawakannya polisi banget ini. Ini cocoknya jadi polisi apa pak kalau begini pak? Anjing pelaca kayaknya saya. Wah anjing pelaca. Oke kita langsung dengar komentar Dewan Jury. Silahkan yang pertama Panji. Ya Ristek, lu mah masih kelihatan... ...grogi banget gak ngerti kenapa ya. Apa jangan-jangan lu grogi... ...nih lebih grogi dari minggu lalu. Apa jangan-jangan lu grogi karena mesti stand up di depan polisi... ...dan lu pernah berbuat kejahatan. Gak karena menurut gue mengganggu sekali. Jadi gini, ini analisa gue. Masalah pertamanya Rizky Tego adalah penulisan. Banyak beatnya kayak... ...gue gak mau berasumsi ya... ...tapi kayak penulisan yang malas. Jadi dia nulis, berhenti di situ. Gak di elaborasi, gak dites, gak ditambahin. Ini pancelain gue kayak gini, gue tambahin pancelain kayak gini... ...atau gue kasih pilihan yang lain, pilihan yang lain. Ternyata yang lebih lucu ini. Gak ada proses itu karena beatnya itu setengah mateng. Dan akibatnya lu gak 100% berada di balik jogenya lu. Orang kalau tahu jogenya bagus, dia pede di belakang jogenya. Jogenya di support. Barusan kelihatan banget kayak orang yang gak... ...sepenuh hati men-support jogenya sendiri. Kemungkinannya karena penulisannya lemah. Ini soal leleng gonggong, lu ngebuka dengan yang pengangguran. Terus perdagangan manusia gitu tadi kurang lebih. Yang perempuan itu, penipuan perempuan itu. Terus itu ada polisi datang, wi-wi-wi-wi itu. Abis itu udah selesai ditangkep, tiba-tiba lu ngebalikin lagi... ...dikasih air anget. Padahal kan ngerti gak? Ini ada orang, udah ketahuan. Tiba-tiba beat selanjutnya itu masih ngomongin hal-hal yang terjadi sebelum ketahuan. Kan udah ketangkep kenapa tiba-tiba kasih air anget lagi. Jadi kayak ada yang berantakan disitu, abis itu lu minta tepuk tangan lagi itu untuk stand-up comedian. Sesama stand-up comedian tau itu ada yang salah dengan jogenya. Kalo dia abis ngelebar pancerin, oke minta tepuk tangan dulu gitu. Itu ada yang salah tadi. Masuk warnet juga aneh. Ngintip. Pace-nya pelan banget tuh, temponya tuh gak bener. Fruit-fruit-fruit sih menurut gue adalah perutupan yang menyedihkan dari set yang betapa buruk. Ya tadi tuh buruk banget. Andaikan setnya bekerja dengan baik, fruit-fruit mungkin kita bisa lucu juga. Cuma masalahnya sisanya amsiong sih. Jadi yang fruit-fruit-fruit, fruit-fruit-fruit secara delivery juga temponya lepas. Bener-bener kayak orang gak pede di atas panggung. Dan beliau-beliau ini polisi, beliau-beliau ini bukan pelawak. Tapi penonton bisa ngerasain ketika yang manggung tuh gak nyaman. Kalo kita lagi nonton orang lawak, orangnya tau dia gak lucu. Kita juga jadi aduh kenapa dia kayak gitu, ya gitu. Nah sebelum lu bisa menguasai penonton, lu harus bisa menguasai lu. Ini udah berkali-kali diulang. Kuasai dulu diri lu, baru kuasai penonton. Bisa menguasai penonton, baru bisa menguasai kompetisi ini. Secara keseluruhan, penulisan lemah, tidak 100% di belakang beatnya, dan groginya ngerusak semuanya. Ya, makasih. Thank you, Panji. Mas Agung, silahkan. Ya, dari awal mungkin aku udah nyangka ini pasti lucu. Karena aku anggap kamu itu mat solar. Jadi, ini pasti lucu. Kamu anaknya. Jadi, tapi begitu minta tepuk tangan, wah ini ada masalah ini berarti. Minta tepuk tangan, dong. Wah, ini berarti kurang percaya diri. Berikutnya juga terus diulang-ulang kata-kata yang tadi misalnya yang wiwiwi atau lele yang gini-gini. Masih diulang lagi, diulang lagi. Sementara waktu kan harus cepat, harus nemu lagi apa namanya, klimaksnya. Klimaksnya, saya bisa ditunggu-tunggu sama Bapak-Bapak semuanya, termasuk kita. Terus masalah ngintip-ngintip tadi juga. Tapi ya itu mudah-mudahan kedepannya makin bagus. Percaya dirinya. Semangat, besok-besok kamu lebih oke. Thank you. Terima kasih, Pak Sagung. Pak D, silahkan Pak D. Aku yang ketawa tadi waktu kau itu, kayak penjahat tapi takut-takut itu, khas Kalimedan lah. Itu aja yang ketawa aku. Jadi gini, ketika kita di atas panggung sana, kita harus percaya sama apa yang akan kita lakukan dulu. Kamu terlihat banget, kamu sendiri gak percaya sama materi kamu. Ketika tadi gak dimakan, gak air hangat. Aduh, tepuk tangan dulu lah. Selain kamu harus bisa menguasai diri, tapi gini, kamu harus percaya dulu apa yang aku kamu bawakan. Itu yang dimaksud Panji tadi bahwa kamu pasti nulis gak rapi. Sehingga kamu sendiri gak percaya. Artinya kalau kamu sendiri gak percaya, bagaimana kamu mau mentransformasikan apa yang ada di otak kamu ke penonton. Itu sih sebetulnya yang harus kamu perbaiki ya. Terus, ending. Ending itu, itu pelesetan Pak. Fruit, fruit, fruit. Ya Allah. Lucu. Itu kalau yang bawain keli, lucu tuh. Kelip pelipulara, itu pasti lucu tuh. Kalau boleh, kalau boleh, ya bukannya gak boleh ada pelesetan di stand up. Tapi kalau boleh dikitan dikit lah ya gitu. Agak lebih sedikit lah. Tuhan jangan ditaruh deh. Ya, kalau boleh gue tambahin ya. Ini kita ambil contoh Regen. Maaf ya Pak D, kita ambil contoh Regen. Regen tuh masih suka untuk bercanda kayak gitu. Tapi dipakai untuk nutup. Dipakai untuk selipan. Jadi kayak kitanya juga ngetawain bercandaan kayak gitu gitu. Di antara beatnya yang solid. Dia sempilin kayak gitu. Terus kita jadi sama-sama ngetawain. Ya, ini beat kayak gitu masih bisa masuk. Nah, cuman dia gak pake itu untuk closing. Maksudnya gue, kalau lu pake beat itu kayak. Pruit, puit, puit. Tadi gue sempat mikir, puit kok puit sih? Puit, puit, puit gitu. Ternyata bukan polisi. Tapi boleh lagi jualan buah ya. Maksudnya fruit kan. Fruit, fruit, fruit. Iya, ngerti gue. Tapi kalau misalnya lu taruh di tengah kan lebih baik daripada lu taruh di belakang. Plus set lu secara umum jelek. Ditutup pake itu jadi tambah gak enak. Tambahan lagi. Tambahan lagi satu lagi. Tadi ada kata-kata bener gak sih? Bener gak sih? Udah sering banget bener gak sih? Ini kok malah penonton diajak untuk berpikir gitu loh. Makanya pengen menikmati malah suruh mikir gitu loh. Ini gimana sih? Ya, ya intinya adalah itu. Kamu harus percaya dulu pada bahan kamu. Dan yang kedua ketika kamu percaya pada bahan kamu. Maka kamu akan punya rasa percaya diri. Jadi percaya diri yang sebenarnya bukan percaya diri yang dipaksakan. Ya, itu aja. Oke. Ya, oke lah. Oke, terima kasih Pak Adi. Horas, mejuwa-juwa. Aku Rizky Teguh dari Medan. Tonton terus Youtubenya Stand Up Comedy Kompas TV. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa saksikan Stand Up Comedy Indonesia di Kompas TV jam 7 malam setiap hari Sabtu. Stand Up Comedy Indonesia, mission impossible. Let's make love. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. 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 Jangan lupa like, subscribe, dan komen.